Terakhir ini lebih banyak ke film Sebenarnya kan ya aku pengen melihat seperti apa sih Produksi sebuah film layar nefar Jadi ada beberapa film yang saya sudah pernah ikutilah Nah ternyata sebenarnya hampir sama ya Gawai film, gawai seni rupa, visual, ataupun desain, ataupun tersenian apapun Sebenarnya itu prinsipnya sama Artinya begini, bagaimana kita sebenarnya kan punya gagasan Gagasan tersebut dipikir, terus di-research atau di-beliti lebih dalam gitu Untuk wujudnya bisa seni rupa dua dimensi, tiga dimensi Bisa film atau bahkan bisa sampai pada desain Sebenarnya prinsipnya itu sama gitu Nah saya mencoba itu Karena sebenarnya kan basic awal aku itu kan Aku kita grafis saat seni rupa murni Aku itu pertama, ya Pak Merah sama Cemeti lah Cemeti pada saat pertama itu Lu masih mengharap rupa Apa seni murni yang lukis, yang lukis, yang lukis grafik, grafik art Bukan grafik desain Lantas, waktu itu aku bekerja dengan teman-teman dari BGM Gawai studio grafis Nah saya mendapat beberapa pengetahuan, pelajaran dari teman-teman itu Dari apa, teman-teman dari UGPF, dari macam-macam disibat ilmu itu Jadi, oh ternyata proses untuk berkesenian semacam ini Itu yang diluar teman-teman seni rupa Karena kalau saya melihat teman-teman seni rupa itu kan Yang seangatanku itu dulu itu ekspresi Pokoknya ekspresi, bentuknya artistik gitu Tapi, kadang lupa apa yang mereka bikin Nah, saya mendapatkan pengetahuan itu di luar Nah, saya dulu mumpul teman-teman di luar disibat-ibat Saya mendapatkan pengetahuan-pengetahuan itu Saya lihat pengetahuan, oh enggak, kesenian seperti ini Kalau publik itu melihat kesenian seperti ini Nah, itu saya terapkan di dalam pada saat saya bikin grafik desain Namanya waktu itu, studio grafis gelanggang Jadi, sama anak-anak gelanggang Itu kita bikin majalah Tahun mulung puluhan, bikin majalah Terus dikerapi beberapa kamar-kamar berbuku Untuk berlebit Salahuddin Press waktu itu Itu aku sama Budan, sama Ariwijaya Nah, sebenarnya Ariwijaya itu yang didi aku Ngerti itu Ariwijaya ya? Ya, Ariwijaya ya Ya, ini dulu partner untuk berdiskusi dan saya banyak memberi masukan-masukan tentang desain, tentang kesenian Itu Ariwijaya Sudah, disitu berkembang Artinya, saya harus berkecingpung di dunia grafik desain Karena, pertama ya untuk hidup, karena kuliah membiayai diri Saya harus hidup dengan itu Di samping kami ada dari desain juga Bikin seni rupa Nah, dari pergaulan-pergaulan itu Di sekitar Wah, temu teman-teman teater seperti Gandri, CS, dan lain sebagainya Saya Tumpuk dengan MH, hal ini nasib Tumpuk dinasti Saya berinteraksi dengan MH Terus dikantikan saya dengan butet Dengan teman-teman Itu akhirnya saya mendapat pengetahan tambah Ada pengetahan tambahan di situ hanya pietonek ngeset panggung nah pengalaman itu adalah juga saya pikir itu pengalaman bagaimana mengerjakan bentuk visual yang tiga dimensi itu awal saya masuk mempunyai pikiran tentang kesenian yang tiga dimensi meskipun itu panggung ya tapi sebenarnya prinsipnya hampir sama seperti kalau saya pikir kayak bikin instalasi aja tapi keuntunganku karena ruang yang saya bikin panggung yang saya bikin itu ada pemain ada hubungan antara benda yang saya pasang dengan pemain nah ini bagi saya sangat untung juga kalau ada benda yang saya pasang ada pemain, ada penonton itu apa sih pengaruhnya terhadap benda itu jadi oh benda ini ternyata harus seperti ini jadi bukan benda ini jadi satu benda yang mati kalau saya minta panggung jadi bisa berinteraksi dengan pemainnya hanya sampai pada penonton seperti itu nah konsep-konsep seperti itu saya pelajari saya perlu banyak orang dan saya tersebut banyak juga saya berkaule dengan teman-teman antropologi saya juga seri diskusi sama mereka nah ternyata penting seperti itu riset itu penting untuk mewujudkan satu bentuk nah bentuk itu terserah bentuk itu akan dikomunikasikan kepada orang itu artinya lebih komunikatif mana jika suatu bentuk yang kita gagas setelah diriset itu dengan gambar dua dimensi tiga dimensi kah? atau film nah maksudku ternyata media-media itu media film media rupa tiga dimensi media rupa dua dimensi ini sebenarnya cara berpikir untuk mencari gagasannya adalah sama persis itu pengalaman ku dan itu saya terapkan juga di kampung sini waktu saya sama teman-teman di Niti Prayan ini di komunitas Niti Pran ini ya weh acara ini Niti Prayan itu kok podo gitu loh maksudnya oh artinya sekarang kalau saya melihat ya kesenian itu bukan sekedar ekspresi bukan sekedar bentuk ternyata menurutku kesenian seperti tadi ternyata ada sisi lain atau ilmu-ilmu lain yang bisa dimasuki untuk mencari gagasan itu nah misalkan bagaimana untuk film misalnya bagaimana waktu itu saya bikin sama Garin bikin Jukyo itu itu untuk visual komunitas itu apa terus saya melakukan riset oh terlihat pada tahun segitu itu ada benda macam gini tipologi orangnya macam gini kostumnya macam begini nah kalau keduanya ketiganya itu dikabung akan menjadi satu bentuk seperti ini nah ini kan punya data riset sendiri ruang punya data riset sendiri kostum punya data riset sendiri tipologi orang ternyata berbeda itu juga punya punya riset sendiri itu orang dulu sama orang sekarang itu bedanya apa nah kalau misalkan kita berpikir kita mau berpikir bentuk orang yang tahun tiga puluhan atau empat puluhan dari hasil-hasil itu tidak berbeda dengan yang sekarang sekarang itu tidak rumah yang dulu tidak nah macam-macam karakteristik semacam itu 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 ternyata sedikit tapi itu menjadi penting nah banyak orang siapa ya teman-teman atau orang lain yang mengapekan hal itu sebenarnya itu hal yang kecil tapi penting nah jadi menurutku kesenian itu adalah cara berpikir atau cara berpikir setelah kita mempunyai satu pemikiran terus mempunyai gagasan bagaimana kita mengkomunikasikan nah soal mengkomunikasikan inilah yang paling pas paling komunikatif paling nyampe pada publik itu pakai media apa makanya aku kalau dikira wiki sakjani wong seniman singopoto ya we misalkan anak teman-teman ya sudah seniman makanya saya tidak hidup di dalam dunia tiga dimensi dua dimensi atau graphic design atau graphic design ya we memang hal yang praktis saya membuat karena kebetulan banyak order-order buku yang di saya ya sudah saya bikin dengan cara yang sama makanya saya selalu bikin graphic design itu saya tidak punya metodologi yang sangat diskompis aku randuwe aku randuwe ini memang oh orang ini ingin mencoba buku cepat buruknya ini arti untuk keindahan ya buruknya buruknya ini itu atau kalau saya pasang visual ini orang akan ambil buku itu akan langsung tahu ini mesti tentang ini nah hal-hal yang tidak itu dilandasi oleh pengalaman empiriku pengalaman aku bersentuhan dengan teman-teman di luar seni rupa itu untuk itu terutama antropologi benar untuk seniman itu penting sekali itu itu begini kebetulan saya tuh senang benda-benda lama jadi benda-benda lama itu saya suka antik lah kalau orang sekarang nah waktu ketika saya tuh kenal sama orang yang namanya Yap Erkel Lanzjah dari KITLV itu sahabat dia selalu ke saya seperti itu terus dulu cerita setiap ke Jogja pasti ke tempatku ngobrol dan juga ada pekerjaan juga dari dia betulah dia waktu itu tugasnya dia itu mencari ini buku-buku yang aneh-aneh itu kayak oh buku masak resep masak buku itu seperti itu saya tanya untuk apa Pak Oh Mas ini saya harus beli ini semua terus nanti di museum BKITLV di Belanda itu akan dipacang kalau orang Belanda melihat ruang itu itu sudah tahu Indonesia itu jadi kalau ada buku masakan resep masakan semua elek-elek bukan buku yang standar bagus yang jelek-jelek yang di shopping yang di itu itu di kumulir sama dia dan di display sama dia itu ternyata orang Belanda kalau ke museum itu melihat itu pun sudah melihat oh Indonesia kira-kelas seperti ini nah kok bisa ternyata itu ada simbol-simbol semiotik di situ nah misalnya masyarakat kelas bawah kan tentunya resep masakannya bukunnya ini ini buku masakan keluarnya William Wongso atau apa pasti bagus itu itu yang justru muncul karakternya itu yang itu furnikular itu jadi ada kalau saya mengisahkan itu furnikular yang rakyat yang rakyat itu yang bisa dibaca karena itu katanya Pak Iyap ya itu sebenarnya kejujuran nah terus saya bilang Mas Ong sekarang mulai ngumpulin artefak-artefak di atas kertas saya sekarang ngumpulin semua yang di atas kertas baik buku lama cap apapun itu saya ngumpulin nah dari situ pertama saya studi visual ini 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 tentunya perusahaan ini di desa itu pakai mesin ini berarti yang diproduksi barangnya kayak gini itu bisa dilihat seperti itu terus kalau misalnya rokok cap manggis kan aneh nah logika apa ketika orang itu menentukan tak gari rokok cap manggis baik nah biasanya gitu-gitu perusahaan home industry nah seperti itu kalau sekarang kan rokok keren-keren mereknya apa milk apa apa jadi nah justru orang melihat Indonesia itu dari fernakular seni fernakularnya makanya banyak teman-teman orang ini orang lawasan orang apa apa justru saya dari benda itu saya bisa menjadi seperti ini niatnya tentunya saya bisa tetap membuat karya saya berangkatnya selalu dari situ dari kultur itu dari akar lama itu kita kembangkan baik kemudian bikin film juga seperti itu membuat wiswa seni rupa juga seperti itu selalu saya berangkatnya dari benda lama saya apalagi di dunia sekarang ya seniman itu jadi bebas kalau menurutku ya seniman ya spesialisasi boleh ada tapi boleh juga sebagai seniman bebas artinya kalau dia itu pelukis dia itu penyair dia itu penyanyi dia itu film maker itu kan cuman media yang digunakan untuk menjadi simbol itu seniman itu ya corong mikir ya corong mikir seniman itu wong lio kan bedo nanti nek seniman jadi bukan bukan artis seniman yang apa semua bisa serba bisa itu loh itu yang enggak saya kira jadi seniman itu ya aku dari gagasan misalnya gak weng ini kalau gak gagasan pemikiran kiro kiro ide ini ini tapi tak bisa ngaku apa ya jadi bisa pakai web atau pakai film video atau dua dimensi atau pakai grafis apa apa aku sih untuk saya membebaskan itu atau lagu karena aku ya gak yang lagu bareng ya dan penyanyi bareng bukan saya yang nyanyi tapi saya yang bikin puisi akhirnya ada temen yang pintar itu ngak oh di nge-nge-nge-nge aku yang nyanyi-nyanyi iya tadi gitu loh meskipun desit oh rapopo Tapi saya pikir itu apa ya, ya harus saya lalui gitu loh, kayak apa sih sebenarnya, kayak gitu-gitu, senangnya yuk, coba ya emu sekarang banyak di film, ya coba kayak apa dunia filmnya. Terus kalau Mas Ong bikin festival di Perayan, apakah kayaknya memang ada kepedulian dengan seni, yang bersama publik gitu, seni. Itu terus, kalau menurut Mas Ong sendiri, seni publik art sekarang tuh kayak apa? Nah ini, itu dengan gini ya, saya melihat seni publik art itu, tapi ini saya ya, kalau orang lain, kadang-kadang lebih besar pada kesenianya, kesenianya dan dibentuk oleh senimanya. Jadi, aku nengkau apa, gue narining ini apa, gue nengkau ini, itu dibentuk oleh senimanya. Nah, aku mimpian Bito Mergo, saya punya, ya oke lah, saya berbeda menyikapinya, karena saya dasarnya dari pemberdayaan dulu. Jadi, pemberdayaan masyarakat. Artinya, aku orang mikir artistik, orang mikir estetika. Pikiranku, kalau masyarakat yang sama ini, dia, 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 dia. Itu, gitu. Sebenarnya orang notifikasi itu, karena saya punya kebakaan visual. Di nước lu anni, untuk ibu ibu tua, nyanyi, tembong2 gendong2 ini gendong2. Ini seperti sawah, Misalnya, no sawah tersebut. Terus, no ibu ibu, kalau ibu ada pemberdayaan masyarakatnya ada karena kenapa lesung karena lesung benisa ditabuh oleh banyak orang dan ngawur itu mesti muni kok gue ngawur mesti muni orang perlu orang sih ngerti musik kok ini paling gampang nah contoh lain misalkan dulu disini ada kelompok ketoprak jelas mesti raiso main mohon untuk pemain ketoprak kok rapal-rapal latihan ya selalu membaca teks dan setelah mau penta sisi rapal bisa menggawa teks untuk diwocok gue mikir kira untuk diwocok kayaknya panggung kaya sineng TV dengan wanyo mesin desit alih banget ya toh untuk mohon ini mainin yang sawah ya ya wis kaya ketoprak yang sawah penghidiki onjor dihias secara visual menjadi menarik dan mereka sendiri yang menghias artinya saya tidak 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 mengintervensi bagaimana ekstetiknya saya pikir kalau masing-masing orang punya 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 pikiran misalnya Pak Sopo Pak Sopo punya oh ini diingatkan saya ingatkan saya main tanggah kayak gila ini wis band akhirnya muncul ekstetika baru disitu oh ekstetika di kampung ini kayak gini gitu gitu nah setelah dipintaskan di sawah ya tadi aneh meskipun pemintasan itu sebenarnya tidak baik tapi orang-orang pake banyak penonton kamu kan banyak waktu festival itu tak pintaskan di sawah yuk nek gelut yuk nek perang yuk nek sawah yuk kena lendut barang paksisan nah itu menjadi unik gitu nah jadi saya bayangkan intinya adalah pemberdayaan masyarakat dulu bukan bukan seninya jadi itu tak balik jadi tak balik jadi partisipasi rural action jadi partisipasinya dulu orang itu yang saya ambil adalah partisipatifnya partisipasi misalkan saya bikin ruang publik kalau jajik celiaknya ah wis gue lagi ke tepuk gedang taruh kertas putih kosong wis ngga ngambar nganggu turutuh gedang saat tadi nih selesai dicap cap 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 nah nanti tinggal kita oh ini yuk dikai penang pengurus kunnen lalu yuk di display dikantung ula seksi sawah kebak tinggal sekiranya ya wis konten purer banget tau eh kayak gitu misalkan anak-anak sekarang ngumpulin potret dirinya digambar di atas genteng rumah ini kok genteng siji ngambar saksi usus berarti potret diri kayak jeneng kayak umur Baru ini ditonton sepanjang jalan Di pinggir jalan Biar apa-apa, pasang gitu Bayu masih habis Nah Itu saya komunalnya Makanya seni komunitas Harus seperti ini Bukan kita memikir estetikanya Terus diketning Bukan, dibalik Dia butuh apa, dia punya apa Kita ambil Terus kita kerjakan bersama Tapi estetikanya beda Makanya setiap kampung Setiap saya bikin Yang di luar itu Metodenya sama Tapi treatmentnya akan berbeda Misalnya bentas kedoprak Bertaman budaya Eh, kedosari kedoprak Jadilan Jenten-jentennya Tengok-tengok telat Tengok telat Terus kita main Terus main Terus buat yang sanggup seragam Terus apa yang mudah terk Langsung dibentas Tapi ya Ngomong-ngomong Hapik yuk Hapik yuk Hapik yuk Hapik yuk Menjadi aneh Lain dengan Kalau jadilan Jengpang-teng Ngomong-ngomong seragam Orang biasa ngeliat Tapi Bagaimana ada yang ngomongong Kostum korpri Apa ngomongong jadil Ya habik banget Jadi ini Nah hal-hal yang macam itu Maksudnya saya Oh ini Ya itu saya percaya dengan Apa ya Vernacular Art Jadi seni yang Vernacular Yang punya Yang rakyat ya Yang jujur Jujur itu ya Apa adanya itu ya Nah itu yang saya gunakan Kalau saya selalu berproses Untuk senang Untuk film Untuk apa Aku Didelok spiritnya Tapi Dijugok Diterjemahkan Dengan pikiran kita Yang kekinian Wiss Contemporer Metode ini Guna Contemporer Wiss Tak jamin Misalnya Arab Pameran Apa Pameran Data Misalnya Tentang Juru Masa Tentang 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 Ini Buk Tempel Resep Willem Mongso Satu Dindingnya Yang Mbak Dindingnya Gedek Ini Resep Willem Mongso Satu 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 Ini Kebak Loh Kebayang 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 Turku Dipasang Misalnya Galeri Galeri Nasional Clean Resip Barat Rauno Rauno Nah Pernah Kelar Tubuh Nah Kadang Kita Inferior Dengan Luar Metodenya Semua Barat Estetika Yang Diambil Pun Barat Tentang 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 IT Kalah 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 Ya menurut IT bisa dipelajari Boleh lah Ada teman Orang disini yang canggih Tidak bisa kalah Tidak bisa Tidak bisa Apa yang kita Secara infrastruktur Yang tidak kita Punyai Nah ini Kira Tentang Ini Rekod Rekod terus Oh Hanya gini Kita Itu Harus Bisa Mengisi Diantara File 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 Visual Atau file-file yang ada di dunia Ini Maksudku gini Nek Kuih Nggak visual Nggak gambar apa-apa Podos ini Barat Ya hilang Orang Ini file Amerika Ini Jerman Nek Nek Barang Kodoh ini Rekod Lepas Ini Lepas 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 Pasti Masuk Pasti Masuk Nggak mungkin Masuk Jadi Aku pernah bawa Anak-anak Sanggar Alam Waktu itu Pameran Untuk Anak-anak Sedunia Yang Masuk Tidak Masuk Masuk Kertas Gondok Diketok Ditempel Tempel Gambar Dicap Tambah Klebuk Mereka ada Mereka ada Mereka ada di antara kreativitas anak dunia Karena Nggak ada yang melakukan ini kok Nah Berarti kan Kudu Ada kudu beto Kalian nggak ada yang melakukan Nek Kue nggak Apa yang sudah dilakukan orang lain terus kita follower atau kita mengikuti Yowes Kalah toh Ada kalah Bener Kecuali Informasi Atau Apa Informasi Atau apa yang Standar dunia Loh itu harus ada ya Misalnya Ya Nek Mereka ada yang kudu ikisi Iki Itu yang standar ya Itu standar Namun standar Tapi dalam kreativitas Kalau saya lari dari itu Kudu Wekku Wek Iyaji Wek Kita Apa Kita tempatin gitu Dibongkar Wek sedujud Berkaramu kontemporer Postmodern Atau apa itu soal Apa Soal Visual Sending Gagasan 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 Itu Tetap Basicnya Dari Sini Makanya Kalau pertanyaannya Kok mesti Aku Berangkatnya selalu dari akar yang Saya punya Akar yang saya Jadi Barang yang Lain Diantara Negara Atau dunia Yang lain Kita Kita Itu Nambah Nambah Poin Untuk Apa ya Kalau Bahasa visual Itu Menambah Poin visual File visual Yang ada di dunia Kayak gitu Gitu loh Misalnya aku Kayak Misalnya aku Kayak Kan Memang Sisi Kayak gitu Makanya Apa Membuat Membuat Kode Penanda Yang lain Film Musik Dia kan Gak Bikin Orang 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 Emang Ofang Peresan Orang Terima Saksikan Namun Orang Terima Tak Dan Inang Tua Magari Yang Tenggak 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 Si Tenggak Menurut ini sudah sudah ada yang bikin, sudah ada yang bikin tapi dengan style yang sepencil-sepencil banget kan aku ini ngomong gini, ini elet, ini kan aku ya api, karena ya karena aku lari mau meleset-leset lah karuannya disini, meleset lah karuannya tapi aku, mungkin juga, mau ini entulak ya setiap hari juga, elet aku mau jadi beda tapi biar, biar jadi beda itu tadi dengan yang setika barat itu, gimana caranya supaya ya kita berpikiran dari asal kita, dari dari kultur kita kultur kita misalnya itu contohnya misalnya pameran makanan misalnya itu gak dapur desa gitu ya jadi pameran makanan, pameran kuliner dunia gitu ya ayo nge-set, dapur desa lebih keren karena apa, misalkan gak ada teh jenong, tak ada teh kita bikin teh supaya enak nah ternyata teh yang enak itu kalau dimasak dengan arang dengan kompor gas gitu nah arang sih ngisau gak arang gini nah itu kan unik gitu tinggal visualnya visual kan pengalaman visual itu kan soal komposisi, warna wah gampang lah itu soal gampang lah tapi dimana ide itu ya ini orang seni rupa apa-apa ini nge-set nganti elek ya kebangetan kebangetan tinggal ditata apa yang ditata itu itu kebangetan yang nganti elek ya ampik itu kan sesuatu kesinan yang dikira baik itu kan kalau gagasan itu aneh tak terpikirkan tak terpikirkan oleh orang lain atau terpikirkan oleh orang lain yang aku kok raro ini ya misalnya apa ya 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 diam-diam misalkan kayak tadi misalnya resep masak kan resep hari-hari kita kan tahu ya tapi kok kenapa ya itu tidak dianggap tapi di selanjutnya ini 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 sengaja dengan apa wujud-wujud berangkatnya dari wujud visual tanpa dasar kebudayaan tanpa dasar kultural yang kuat ya itu itu yang artistik estetikanya ramah artistiknya gampang kok gampang artistiknya gampang gampang untuk seniman untuk seniman gampang enggak kalau ngawur itu jadi misalnya lucah silih kenapa anak kecil setiap orang-orang aneh kok api misalnya lucah silih orang-orang sebenarnya di pinggir di pinggir yang soal artistiknya gampang karena misalnya gini waktu saya bikin karnaval saya selalu karnaval pasti itu syarat karena kalau karnaval itu dari anak kecil sampai orang tua itu pada keluar pada terlibat nah karena bagi orang umumnya maksudnya saya jadi mantan-mantanan jadi dokter-dokteran jadi polisi saya jadi orang tua saya macam wayang macam ini maksudnya kenapa itu visual itu diulang lagi sementara kita tahu ada dokter singtenan ada tentara singtenan ada ada yang jadi dokter-dokteran atau tentara-tentaran keamanan sementara kan itu juga bukan pikirannya si anak itu semisal pikiran orang tua ini itu kemauan orang tuanya nah hal-hal yang menurut ini kecahatan visual tidak boleh kan uang mengintervensi anak-anak anak itu digunakan sebagai media nah aku biasanya yang paling gampang apa saya mau saya mau lalu ngelak pergi satu maju saya sampai saya sampai kebanyakan yang enabled nah jadi hal-hal yang simple tapi mengembira sederhana ini naik kolektif dan wakil ini apik kok apik apik nah sebenernya bagi aku ya semudah itu semurah itu semudah itu tapi bagaimana mempunyai pikiran kreatif mempunyai pemikiran mempunyai gagasan yang tepat kuisin on studio treatmentnya akan berbeda apapun aku selalu megang itu oh saya mau aku ditanggap film ya memang ada standar-standar film ada standar tapi ini kan standar yang harus dilalui itu adalah misalkan skenario dan lain-lain ini standar tapi bagaimana mewujudkan nanti pada visualnya aku lakukan aku lakukan aku lakukan yang lakukan yang lakukan 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 yang grafis ya sering aku lakukan yang grafis di buku kita ngomong tentang apa oh itu tentang oh itu ngikiki kiki mana aku buka muka oh ini gambar lapas kok hepas kejadiannya itu ya sudah kita kopi lagi kita tambah-tambahi tak kleset-kleset ini padang ya misalnya apa ya kalau wayang ya gendok mongsa itu itu ya tinggal ini kopi jadi semua serba presetan aku ratau mikir artis dikese itu tak buang aduh benjeni benjeni apalagi benjeni wah ini bahaya seni itu akan muncul dengan sendirinya eh saya percaya itu kalau saya saya percaya seni itu akan muncul dengan sendiri bukan seni itu bukan disengaja disetting bukan disetting nanti akan muncul dengan sendirinya yang penting kalau saya ini apa ya estetikanya dulu kalau estetika sudah kultural karena estetika barat dengan estetika lokal kita terbeda saya mau orang barat kalau jadilan makan beling itu ngeri orang-orang orang-orang lakukan logikannya tidak ratatkan diantara file-file apa ya file-file kehidupan dunia saya misalnya gampangnya instalasi TV wakil di setel Cine Tron kan Cine Tron ratusan loh beda beda di setel bareng kalau mau nih ngomong tentang kebudayaan Indonesia apa mau nih bener di kuno loh mau nih TV wakil mbak terus masing-masing TV nyari Cine Tron masing-masing kita anggap jelek ini beda-beda masing TV ini judul, ini judul, ini judul, ini terus soundnya di barengnya kabar ayo jisih itu